Intro Pemirsa jumpa lagi dalam special interview Bersama saya Claudius Bukan Bagaimana kesiapan tim sepak bola kita Menghadapi tiga event berskala besar Apakah Liga Sepak Bola Indonesia Akan terus bergulir Di tengah makin bertambahnya Kasus positif Corona Dan bagaimana masa depan Sepak bola kita di tangan Sang Ketua Umum Mohamad Iryawan Atau yang lasim kita kenal Sebagai Iwan Bule Kami mendapat kesempatan wawancara Dengan Iwan Bule Di markas PSSI Di kawasan Senayan Pak Iwan terima kasih banyak atas kesempatannya Sama-sama Alhamdulillah Ini markas PSSI Pak Iwan Pak Iwan senang dengan markas ini? Harus senang Karena memang dimana Di pijak itu langit dinyunjung Pekerjaan kalau kita hayati Kita dalami pasti senang Ini sejak jadi Ketua Umum PSSI Pak Iwan pernah ke markas PSSI di negara lain? Ke AFC Kemarin Kemudian ke Malaysia sudah Ke Singapura juga sudah Bagaimana perbandingan Markas mereka Dibanding markas kita? Ya Tentunya Saya akan Menyampaikan kita Belum punya markas yang definitif ya Kita ingin mencoba nanti Untuk bisa Terlaksana angan-angan Atau impian saya Tentunya impian publik juga Insya Allah Jadi ini masih Masih sewa nih Pak? Masih sewa Ini agak surprise nih Ini Sudah 90 tahun Usia PSSI Terus Negara besar 260 juta penduduk Dalam bulan ini Bank Dunia Naikin peringkat kita Jadi Upper Middle Country Negara besar Sedikit lagi kita negara maju Tapi Belum punya kantor Kantor sendiri Masih sewa nih Gimana Pak Iwan? Apakah di Era Bapak? Bapak akan mendorong Supaya PSSI punya kantor sendiri Saya sudah Menyampaikan bahwa saat Saya akan maju jadi ketua umum Saya ingin Punya obsesi Untuk kita punya kantor sendiri Seperti Negara lain Filipina sudah punya Vietnam sudah punya Sehingga Itu obsesi saya Dan saya sudah bersurat Ke pemerintah Meminta Ke Pemerintah Untuk Menyiapkan lahan Saya minta sih Dekat sini Di Senayan Tapi Sampai sekarang Belum mungkin Situasi lagi Belum ya Berikutnya mungkin Nanti dengan Gedungnya Atau mungkin Kalau kita sudah ada Keuangan yang cukup Tentu dari sponsor Kita akan lakukan itu Oleh sebab itu Saya Sampaikan kepada Publik Kepada footer Saya ingin Bergandingan tangan Dengan pemerintah Sekarang Terbukti Kemenpora Dengan kami Bersama-sama Untuk Menyiapkan World Cup Yang akan Tahun depan Sudah dapat Dana dari Kemenpora 50 miliar 50 sekian 50,6 Dari negara Terima kasih Tentu kepada Pak Presiden Yang kedua Kemenpora Yang sebagai Leading sektornya Pak Iwan Tadi saya dengar Pak Iwan Rapat sama Viva ya Itu Apakah Menyangkut Kepastian Turnamen U19 Tadi Presiden BIPA Memimpin rapat Untuk Negara ASEAN AFC Juga ada Pak Presiden Salman Ada Negara ASEAN Hadir Cuma Pasuk Australia Kita diberi Kesempatan Untuk bicara Saya laporkan Situasi Kemudian Masalah Juga World Cup Saya Sampaikan Terima kasih Asas Penunjukan Indonesia Bagi host Under 2021 Dan Saya minta dukungan Beliau Yang insya Allah Dia akan hadir Jadi sudah dipastikan Sampai sekarang Masih On schedule Indonesia menjadi Tuan rumah World Cup Untuk Piala AFF Itu Rencananya kan Awal Agustus Itu jadi Jadi berlangsung Atau ditunda Karena AFF Saya dengar Baru tadi Kemungkinan ditunda Tapi Pastinya saya belum Lihat suratnya Baru saya terima Dari sekian Barusan Ditunda karena Mungkin AFF Saya belum tahu Saya belum baca suratnya Tapi yang lain Masih tetap AFC Masih tetap Lalu posisi PSSI gimana Apakah rekomendasi Untuk ditunda Atau tetap jalan Kita ikut aja Dengan kebijaksanaannya Tapi kan Pada pertandingan lain AFC AFC juga ada 19 ada Senior Masih ada Tiga pertandingan Yang menjadi PR kami Banyak kami Tadi malam Dan hari ini Kita mulai Sintiong Untuk memastikan Yang bersangkutan Tetap untuk Meng-hire Atau Melatih 19 Atau 20 nanti Dengan senior Itu pemusatan Latihannya Pasti tanggal Satu mulai Sekarang mereka Sudah di Pairmont Dari tanggal 27 Karena Sintiong Minta swipe Tiga kali Kami ikuti Semua sudah lakukan Besok yang kedua kali Kemudian nanti Tanggal 30 Juga yang ketiga kali Nah insya Allah Tanggal 1 Akan mulai Latihan Dari TC Semua pemain kita Sudah swap Dan semua Negatif Pak Saya sudah arahkan Kemarin Saya sudah ketemu mereka Saya tanya apa Alhamdulillah sampai sekarang Negatif Negatif Mudah-mudahan yang ketiga ini Negatif lagi Setelah itu Sintiong Akan langsung Memanggil anak-anak Untuk mulai pelatihan Sebetulnya Ini saya akan Lakukan Semacam Pembekalan Kejuangan Bela Negara Dan ESQ Tapi Sintiong Tidak memberikan izin Sehingga nanti saja Dia maunya Betul-betul isolasi Satu minggunya Di Hotel Pairmont Ini dengan Sintiong Semula Kan agak Tanda kutip Kisir sedikit ya Tapi saya lihat Sempat foto Di Hotel Pairmont Sudah dinner Sintiong Pak Ada Inggras Afri Itu berarti Yang soal itu Sudah beres nih Saya pikir Nggak kisir lah Komunikasi yang Belum intent lah Ya kira-kira Dia di Korea Saya disini Setelah saya Sekali virtual meeting Sintiong langsung Dan sekarang Cair tidak masalah Malah Indra Sapri bareng Kemarin ada fotonya juga Saya pikir ya Situasi atau mungkin Komunikasi yang belum pas Sama dia Apalagi kultur berbeda Kan gitu Makanan berbeda Apa namanya Bahasa beda Lain sebagainya Sehingga memang Perlu penyesuaian terus Kita melakukan Komunikasi yang baik Dengan yang bercakupan Alhamdulillah Kita lanjut Saya berikutnya Bermirsa tetaplah di Special interview Apakah Sintiong Kontrak 4 tahun Ketika nanti Dia gagal di AFF Dan Piala Dunia Itu langsung Dipecat Atau kita masih kasih waktu Dia sampai 4 tahun Dia sampaikan Wala tidak bisa Ujung-ujung